Wal imam mudhomin wal muadzinu musta'man Imam itu adalah penanggung jawab Dinewis imami mocha fatihah ya kita semuanya sudah sah Sudah ditanggung oleh bacaannya imam Enak kan makmum itu Kewajibannya kita diperintah lurus meluruskan sob rapat-luruskan rapat-rapat jangan sampai konyol ya Makmum konyol itu diberi dikasih tahu Sawu sofu vakum Kami ngomong samikna wa atok ma Aku dengarkan aku dengar dan aku takat Tapi tak ngomong kaki belas gak rapat Makmum kurang ngajar banget Jadi seharusnya kakinya yang jawab Sawu langsung lurus Itu yang jawab kakinya Tapi kakinya yang harus rapat Ini pernah mengikuti kajian dikongkong lurus rapat dikongkong ngomong samikna wa atok na monggo Tapi yang penting bukan jawaban dengan mulut tapi jawaban dengan lurus dan rapatnya kaki itu Perintah dari imam dilaksanakan dengan baik Maka menengkong Mu'adin itu diampuni Mengapa kok demikian karena Seorang imam itu Bertanggung jawab kalau tidak dapat hidaya Ya bahaya ini Makanya imam shafi itu mengatakan Orang yang paling berhak untuk menjadi imam itu bukan sekedar Bacaan Qur'annya bagus Dan banyak hafalannya enggak Enggak cukup itu sebagai syarat orang untuk menjadi imam Tapi betul-betul di samping bagus bacaannya Faham tentang masalah syariatnya sholat Ini Masalahnya kadang-kadang imam shen konyol itu Ya gak madib nanggungnya makmum belas Ya seludar seludur Masuk nanggungnya pengimaman langsung takbir itu aja Gak pernah Apa ya meluruskan dan merapatkan sobnya makmum Ini Jangan ya Makanya Disuruh yang paling faham tentang syarat Kalau enggak faham ini bahaya ya Bahayanya gimana Satu yang harus dipahami oleh imam Adalah Dia Itu tahu Kalau perintah dari nabi disuruh Sholatnya yang paling ringan Jangan sampai ada makmum yang keberatan Contohnya keberatan gimana Yang imam ini cowok pedati Sintuwek-tuwek ini ke portal-portal Kurang ajar Allahu akbar Sama Allah Luman hamidah Makmumnya gurau tekonggon Allahu akbar Badu Gurung nemplek Allahu akbar Ini ya Imam kalau enggak faham dengan Salah di perintahnya itu adalah disuruh Meringankan Seringan-ringannya terhadap Makmum Jangan sampai ada makmum Yang merasa keberatan Makanya yang boleh dipangkas itu adalah Bacaan suratnya Jangan panjang-panjang Tomuk ninahnya Enggak boleh dikurangi Dari batas minimal Nanti perdoman seringan-ringannya Ini bahaya Yang kedua Imam itu Dalam al-umnya Imam Asyafi'i Jilid yang kedua Dari 16 jilid itu Imam Asyafi'i Mengangkat beberapa hadis Tentang masalah jadi imam Kalau sampai imam itu Tidak membaca doa iftita Padahal makmum biasanya Baca doa iftita Imamnya itu berdosa Tapi imam makmumin Dapat pahala Oh enak kan jadi makmum Sampai imam Asyafi'i Mengatakan begitu Atau tidak membaca Bacaan-bacaan Saat Sama Allah Huliman Hamidah Enggak baca Rabbana Walakal Hamid Allahu Akbar Saat Rukuk Tidak baca Tasbih Imam milih Sujud Enggak bebaca Tasbih Kata imam Asyafi'i Itu berdosa Imam yang seperti itu Tapi makmumnya Tetap Tetap Dapat Pahala Sampai seperti itu Terus dijelaskan Terus dosanya Dimana Karena Kesempatan Untuk ibadah Likir di dalam Sholat itu Disiasiakan Begitu saja Padahal pahalanya Saat berlikir Dalam sholat itu Luar biasa Kan kadang-kadang Jadi imam Sholat tarawih Itu enggak baca Doa ibtitah Atau baca Doa ibtitah Saat Rekaat pertama Maringono Rekaat berikutnya Maksudnya Sholat berikutnya Sudah enggak ada Doa ibtitahnya Langsung tancap Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya kalau itu Sholat malam Setelah sholat Ba'diatal isha Itu namanya Sholat sunah malam Maka baca Doa ibtitahnya Wajah tu Wajah tu Wajah ihya Lilladi Fatara Samawati Wal Alloh Hanifah Muslimah Wa ma'anam Na'um Musridim Inna sholati Wa nusuki Wa ma'khiyaya Wa ma'amati Lillahi Rabbil Alamin Itu enggak dibaca Sama sekali Sehingga makmum Lagi Baca Wajah tu Konupis langsung Fatihah Padahal imam Kalau baca Fatihah Kita kan harus Diam Mendengarkan Bacaannya Imam Dari situ Kembali Kepada Yang kita Pelajari Ini Sebagian Ulama Mengatakan Membaca Fatihah Hukumnya Wajib Tapi Imam Abu Hanifah Dan Imam-imam Yang lain Selain Sedaret Imam Tadi Mengatakan Sunnah Mengapa Dikatakan Sunnah Karena Makmum Tidak Mau Cowopo Blas Itu Lesah Itu Tadi Yang Pertama Dalilnya Dalilnya Solata Lima Lam Yak Bifatih Hatil Kitab Mereka Mengatakan Ini yang Mengatakan Wajib Bahwa Penyebutan Kata Solat Di Dalam Hadis Ini Hadis Di Atas Tadi Maksudnya La Solata Lima Lam Yak Bifatih Hatil Kitabi Juga Mencakup Solat Jenazah Itulah Mengatakan Wajib Ini Termasuk Dalil Yang Umum Sifatnya Baik Solat Fardhu Solat Sunnah Solat Tarweh Termasuk Solat Jenazah Selamat Selamat Selamat